kalau pelayanan kita membuat orang mengenal salib Kristus, mengenal keselamatan dalam Kristus, itu yang membawa bau harum di harapan Tuhan lewat penderitaanku, kemenangan tetap terjadi, yaitu apa? injet diberitakan dan orang diselamatkan itulah kemenangan yang buat aku bersuka cita, bukan kemenanganku, tapi kemenangan Kristus sebab hidupku bukan tentang aku lagi it's not about my victory, but about Christ's victory Bapak di surga kami terima kasih untuk hari ini kami terima kasih karena hari ini ada karena kemurahan Tuhan dan kami bersyukur kalau Tuhan adakan hari ini karena engkau ingin kami melihat rahmatmu yang baru hari ini dan hari ini, kalau kami boleh ada tempat ini, jam yang indah saat yang indah, Tuhan kami mau berikan hati kami kepada kami, buka hati kami untuk kau jamah dengan hadiratmu jamah dengan kasihmu dan isi dengan firmanmu supaya hari ini sekali lagi kami belum dapatkan bagian yang terbaik yang boleh memberi kami kekuatan untuk kami terus boleh mengikut Yesus mengiring Yesus Tuhan dan bukan hanya kami mengikut engkau tapi kami di dalam kami mengikut engkau kami diubahkan makin serupa dengan engkau terima kasih Bapak biar kami hari ini lewat firmanmu boleh mengerti isi hatimu dan kehendakmu yang indah yang terbaik buat kami semua di dalam nama Tuhan Yesus terima firman Tuhan sama-sama katakan amin puji Tuhan saya akan duduk saya terkasih saya bersyukur boleh bersama-sama dengan saya kembali hari ini dan saya ajak kita bersama-sama untuk membaca mempelajari dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari surat 2 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-17 kalau saudara ingat sejak awal tahun ini gereja kita saudara-saudara mengambil tema tahun di mana kita semua bangkit dan menjadi pemerang dan ada dua ayat emas di tahun ini sudah bisa lihat di screen ini dan salah satu ayat yang diambil suratku untuk tema tahun ini dari 2 Korintus pasal yang ke-2 ayat 14 dan saya ingin sama-sama dengan saudara-saudara mempelajari apa maksud dari firman Tuhan saya percaya ada sesuatu yang indah yang Tuhan ingin kita semua kenal kita semua ketahui dan kita alami di dalam hidupan kita mari saudara-saudara yang punya Alkitab di dalam bahasa Indonesia oke kita baca sama-sama ayat firman Tuhan ini 2 Korintus pasal yang ke-2 ayat 14 sampai dengan 17 tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya dengan perantaran kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa bagi yang terakhir yaitu bagi yang binasa kami adalah bau kematian yang mematikan dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan tetapi siapa yang sanggup menanaikan tugas yang demikian sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan dihadapannya demikian firman Tuhan seterusnya ayat ini diawali oleh perkataan Paulus dimana dia mengucap syukur kepada Allah bahasa Inggrisnya thanks be to God dia berterima kasih kepada Allah seterusnya semua pernah berterima kasih kepada Tuhan seterusnya saya percaya setiap hari bahkan setiap saat kita kalau kita mengingat apa yang Tuhan kerjakan dalam penuh kita kita tidak akan pernah bisa berhenti untuk berkata terima kasih Tuhan oke ucap syukur nah tetapi pertanyaannya begini apa yang Paulus syukuri dari ayat yang kita baca ini terus sekali lagi saya percaya kita semua pernah berkata terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan hari ini saya bisa bangun pagi oke setelah bangun pagi setelah nomor satu bilang terima kasih Tuhan atau setelah langsung lihat handphone oke dan terima kasih Tuhan dulu oke ya terima kasih Tuhan untuk makanan ini terima kasih Tuhan untuk semua sudah aku ya saya tidak perlu habiskan waktu sudah aku untuk mendetail satu persatu tapi we thank God for many things tapi saya ingin kita lihat apa yang Paulus syukuri untuk apa dia berterima kasih kepada Tuhan di dalam ayat 14 ini nah setelah aku di ayat 14 ini dia bersyukur kepada Tuhan berterima kasih kepada Allah untuk dua hal nomor satu yaitu bahwa Allah memimpin dia membawa dia di dalam jalan kemenangannya dan yang kedua adalah Allah memakai hidupnya untuk membawa bau harum pengenalan akan dia yaitu akan Kristus di berbagai tempat oke dua hal itu yang Paulus syukuri dan saya sedangku berdoa supaya kita semua juga punya kerinduan yang sama kita bisa melihat Allah memakai kita Allah sedangku bekerja dalam bentuk kita seperti yang dalam Rasul Paulus ini yaitu memimpin memimpin kita di jalan-jalan kemenangan dan juga membawa keharuman akan nama Kristus di mana-mana nah kalau kita bicara tentang Allah memimpin membawa Paulus di dalam jalan kemenangannya apa yang kita muncul dalam benak pikiran kita kalau kita bicara soal kemenangan maka pikiran kita tentu konsep kita tidak bisa lepas dari apa yang kita pelajari di dalam dunia ini dalam hidup kita sehari-hari menang artinya kita mengalahkan musuh oke kalau ada ada pertandingan maka yang menang jadi juara mengalahkan musuh yang kalah yang gagal menjadi juara oke kalau kita menang di kelas di studi artinya kita jadi juara kita lebih hebat daripada semua yang lain kalau kita menang atas persoalan artinya kita bisa mengatasi persoalan itu apa itu apapun itu terus kita mengatasi persoalan dalam pekerjaan kita akhirnya kita bisa atasi kita mengatasi persoalan dengan employer kita kita bisa atasi kita menjadi persoalan dalam keluarga kita bisa atasi dalam bisnis kita kita bisa atasi artinya persoalan itu bisa kita singkirkan dalam kesehatan juga begitu kita sakit berada persoalan kita melakukan upaya pengobatan akhirnya penyakit itu bisa lenyap kita menang atas penyakit itu dan itu yang kita sebut sebagai kemenangan nah kalau kita melihat kita pakai pikiran demikian maka kita kalau kita aplikasikan di dalam di Rasul Paulus maka kita bisa berpikir bahwa Paulus bersyukur bahwa Allah membawa dia dalam jalan kemenangan adalah artinya Allah itu membuka jalan buat dia sehingga semua penghalang-penghalang yang ada itu disingkirkan artinya kehidupan Paulus menjadi kehidupan yang penuh dengan kemenangan persoalan-persoalan bisa diatasi semua dia menang dan dia mengalami kehidupan yang makin hari makin baik makin baik tapi mari kita lihat dan kita lihat dalam bahasa Indonesia jalan kemenangan dan bahasa yang gerut of factory yang kita lihat apa terjadi dalam kehidupan Rasul Paulus tiga minggu yang lalu kita sudah sempat membaca dari kesaksian Rasul Paulus tentang kehidupan kehidupannya sebagai rasul dan dia salah satu rasul yang terbesar karena dia menulis paling tidak sepertiga at least sepertiga daripada Alkitab kita di berjanjian baru surat-surat daripada Paulus jadi pakai Tuhan luar biasa dan hari ini kita berkata orang dipakai Tuhan luar biasa hampir semua kita lihat kehidupan mereka adalah kehidupan yang menyenangkan tapi bagaimana dengan kehidupan dari Rasul Paulus mari kita baca dalam 2 kurus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 mulai apakah mereka pelayan Kristus aku berkata seperti orang gila aku lebih lagi aku lebih banyak berjeri lelah lebih sering dalam penjara didera di luar batas disiksa di luar batas itu kehidupan seorang rasul utusan daripada Allah sendiri yang dipilih oleh Tuhan Yesus sendiri dari kasih karunia kerap kali dalam bahaya maut ayat 24 5 kali aku disesah orang Yahudi dipukulin orang Yahudi setiap kali 40 kurang satu pukulan 3 kali aku didera 1 kali aku dilempari batu 3 kali mengalami karam kapal sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun bahaya dari pihak orang Yahudi dan pihak dari bukan orang Yahudi bahaya di kota bahaya di padang gurun bahaya di tengah laut dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu sudah semua baca firmuantuan dengan teliti saya mau tanya kalau sudah baca firmuantuan dengan teliti saya mau tanya ada berapa kali kata bahaya dalam ayat 26 lupa semua ya karena terlalu banyak seru ya dimana-mana bahaya 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 seru-seru oke menghadapi satu bahaya itu sudah cukup frustasi juga sudah cukup stress tapi Paulus tidak pernah berhenti menghadapi bahaya itu tidak pernah berhenti never ending danger ayat 27 aku banyak berjerilah dan bekerja berat kerap kali aku tidak tidur aku lapar dan dahaga kerap kali aku berpuasa kedinginan dan tanpa pakaian terus secara saya ingin kita menungkan sungguh-sungguh inikah yang disebut berjalan di dalam jalan kemenangan is this what is called the road of victory jelas tidak cocok jadi saya ajak kita berpikir benar-benar sebab disinilah yang kita perlu perhatikan bahwa firman Tuhan kalau kita dengar firman Tuhan nomor satu bukan kita melihat apa yang cocok buat saya tetapi bagaimana saya mencocokkan pikiran saya dengan firman Tuhan supaya kita mengalami benar-benar apa yang Paulus tulis dalam Roma Pasal 12 yang kedua kita mengalami namanya the renewal of our mind mengalami pembaruan pikiran nah kalau kita melihat suratku apa yang dalam Rasul Paulus maka dia tidak hidup di dalam kemenangan yang biasanya kita pikir dia hidup dalam kekalahan persoalan tidak kunjung berhenti penderitaan tidak pernah suratku berakhir sepertinya jadi apa yang Paulus maksud dengan Allah memimpin dia di jalan kemenangan nah kita kembali ke ayat di dua kerutus pasal dua ayat 14 kalau kita lihat dalam Alkitab Bahasa Inggris di jalan kemenangan itu pakai kata the triumphal procession yaitu prosesi kemenangan nah disini kita mesti melihat namanya cultural context daripada ayat permantuan ini dan ini penting sekali secara kita melihat konteks supaya kita mengerti apa yang Paulus maksudkan waktu dia menulis surat dua korintus ini pada saat itu bukan zaman now tapi pada zaman itu kalau yang Paulus maksudkan dan triumphal procession ini yaitu kalau bahasa Indonesia itu namanya arak-arakan kemenangan atau pawai kemenangan atau parade kemenangan setelah pada zaman Rasul Paulus karena dia hidup di zaman di mana kaisaran Romawi yang berkuasa pada waktu itu maka orang-orang di sana di berbagai kota besar di daerah kaisaran Romawi itu mereka seringkali melihat parade kemenangan yaitu kalau ada satu pemimpin perang satu jenderal yang mengalahkan musuh yang besar maka dia pulang kemudian oleh kaisar dia akan diberi penghormatan yaitu dia akan diberi penghargaan tapi juga dia akan diarak dia akan dibuatkan satu parade kemenangan di mana si jenderal akan duduk dengan pakaian kebesaran lalu pegang tongkat kebesaran di kereta yang indah pasti lalu di belakang kereta itu paradenya itu ada cukup banyak cukup panjang paradenya tentu disitu salah satunya ada tentara-tentara yang menyertai dia dalam peperangan ikut merayakan kemenangan dan di bagian akhir dari parade itu ada satu rombongan yang disebut para tawanan perang jadi orang-orang yang dikalahkan musuh yang dikalahkan yang tidak mati yang tidak dibunuh ditangkap sebagai tawanan lalu itu dibawa diseret ikut dalam arak-arakan itu dan dipertontonkan sebagai bukti kemenangan daripada si jenderal jadi itu yang Paulus maksudkan di dalam jalan kemenangannya nyanya huruf besar dalam bahasa inggris yaitu dia bicara tentang parade kemenangan daripada kristus karena dia memakai ilustrasi itu menggambar kristus sebagai jenderal sampai pemimpin yang menang di dalam peperangan nah kalau kristus menjadi pemimpin atau jenderal yang dirayakan kemenangannya maka menurut saya pikiran kita Paulus jadi apa banyak penasir alkitab yang lalu berpikir lalu mereka menerjemahkan Paulus pasti jadi salah satu tentara salah satu prajurit atau mungkin pemimpin prajurit mungkin kapten begitu yang ada di dalam barisan itu jadi dia ikut merayakan kemenangan dia menjadi bagian daripada kemenangan itu tetapi terus kalau dilihat di dalam terjemahan asli daripada surat ayat di 2.2.14 ini maka kata kata leads itu ya always lead us leads itu kata lead itu dari kata dimana itu bicara tentang tawanan yang ikut di dalam arak-arakan kemenangan itu jadi kata lead itu bukan seperti domba yang dipimpin oleh gembala tapi adalah seorang tawanan yang diseret oleh pasukan atau oleh jenderal yang mengalahkan mereka nah karena itu suruh aku dalam Alkitab Bahasa Inggris Alkitab Bahasa Indonesia kata itu tidak ada hanya sedikit sekali terjemahan Bahasa Inggris yang menjelaskan arti kata lead itu salah satunya adalah NIV New International Version kalau saya membaca dalam New International Version dikatakan begini be thanks be to God but thanks be to God who always lead us as captives suruh aku itu captives itu bicara soal tawanan perang in Christ triumphal procession jadi aku ini menjadi tawanan dari arak-arakan kemenangan Kristus haa seru-seru ternyata bukan sesuatu yang glamorous ternyata suruh aku jalan kemenangan ini ternyata bukan seperti yang kita bayangkan wah Paulus ada di jalan kemenangan dia kelihatan hebat tidak ternyata dia ada bukan di jalan kemenangan nya sendiri tapi ada jalan kemenangan Kristus ternyata yang dia sebut kemenangan adalah kemenangan Kristus bukan kemenangan pribadinya dan bahkan suruh aku dia berkata aku sudah ditaklukkan oleh seorang jenderal yang besar seorang pemimpin yang besar namanya Kristus dan sekarang aku jadi tawanannya tetapi satu hal yang membedakan kalau jenderal-jenderal Romawi mengalahkan musuhnya dengan pedang mengalahkan musuhnya dengan senjata mengalahkan musuhnya dengan kekerasan Kristus mengalahkan Paulus dengan memberikan nyawanya di atas kayu solit dengan kasihnya dan suruh aku karena itu berbeda dengan tawanan-tawanan lain ya dia menjadi tawanan Kristus ya dia sana berkata aku tidak lagi hidup menurut apa yang aku mau tapi apa yang Kristus mau aku menjadi tawananmu tapi dia menjadi tawanan dengan hati yang bersyukur saudara-saudara dalam dunia ini kalau saudara ada yang punya anak oke saudara kebanyakan kita tahu anak-anak kita terutama masih kecil saudara-saudara mereka tidak suka kalau mereka itu dibatasi mereka senang mereka itu hidup lebih bebas oke makanya kalau dengar saudara-saudara ya papi mama akan pergi lalu muncul istilah saudara-saudara kucing pergi tikus berpesta kan seperti itu ya kita gak senang dengan pembatasan kita gak senang saudara-saudara dipatasi kita gak senang dikontrol kita senang independen kita senang bebas tapi buat Paulus hari itu dia menemukan yang terindah buat dia adalah dia menjadi tawanan Kristus bukan menjadi orang yang hidup bebas karena dia tahu waktu dia hidup bebas sebenarnya dia tidak bebas dia menjadi tawanan hawa nafsunya sendiri dan terus secara karena itu Paulus berkata bahwa jalan kemenangan ini bukan sesuatu dimana aku bisa lepas daripada semua persoalan justru aku mengalami banyak persoalan tetapi yang aku fokus adalah bukan kemenanganku tapi kemenangan Kristus sebab sekarang hidupku bukannya aku lagi tetapi hidupku adalah Kristus kemenanganku keberhasilanku adalah keberhasilan Kristus di dalam kehidupanku dan untuk itu aku rela menjadi tawanan Kristus bahkan aku rela menderita banyak hal seru baca di dalam 1 Korintus 15 ayat 31 waktu Paulus bicara kepada Jumat Korintus tentang kebangkitan dia berkata aku setiap hari berhadapan dengan maut setiap hari dan kalau saya ingat oke ketika minggu yang lalu tidak ada memisahkan kita dengan kasih Kristus Paulus mengutip ya satu ayat dari perjanjian lama di Roma pasal 8 36 dia berkata oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari oleh karena engkau oleh karena Kristus aku ada dalam bahaya maut sepanjang hari dan itu yang Paulus alami dan sulit untuk kita bisa percaya kalau itu terjadi hari ini kalau terjadi hari ini kalau melihat seorang hamba Tuhan yang hidupnya sangsara terus dari waktu ke waktu susah terus persoalan tidak berhenti maka mungkinkah kita masih bisa berkata dia hamba Tuhan yang diurapi dia hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa sulit karena pikiran kita masih sering berkata bahwa kalau seorang percaya kepada Tuhan seorang beriman kepada Tuhan maka dia bisa mengatasi semua persoalan bahkan dia bisa memindahkan gunung-gunung persoalan tapi tidak dengan apa yang dikatakan oleh Paulus disini itu sebabnya secara-secara kita perlu sungguh-sungguh saya katakan tadi belajar untuk kita mengizinkan firman Tuhan memperbarui pikiran kita karena kita harus mulai melihat prinsip kemenangan pengertiankan kemenangan itu tidak menurut apa yang diukur di dunia tetapi menurut apa yang ada di dalam pikiran dan kehendak Allah dan karena itu maka jalan kemenangan yang dialami Paulus adalah jalan dimana dia memikul salib jalan yang penuh dengan penderitaan sudah tentu ingat disampaikan oleh Pak Niko di awal tahun baru waktu beliau membahas ayat kerman Tuhan ini jalan salib adalah berita yang tidak populer hari ini orang ingin menghindari itu orang tidak ingin melihat itu sebab itu tidak enak buat kita nanti bagian akhir saya akan sampaikan sekali lagi tentang hal itu tapi satu hal yang Paulus mengerti bahwa kalau dia mau berjalan di dalam jalan kemenangan Kristus kalau dia mau melihat kemenangan Kristus itu terjadi lewat kehidupannya maka dia harus mau memakai jalan yang daripada Allah dia harus mau seringkirin Allah yang memakai hidupnya dengan caranya sendiri dan ini yang saya ingin sampaikan inilah paradoks daripada kemenangan daripada Allah inilah paradoks daripada jalan daripada Allah yaitu Allah tidak memakai orang yang merasa kuat orang yang merasa mampu orang yang merasa bisa tapi justru Allah memakai orang yang merasa dirinya kosong tidak bisa dan tidak mampu lemah saya ingat kesaksian Paulus dalam surat Korintus surat 2 Korintus yang sama 12 waktu dia bersaksi bahwa dia mengalami duri dalam daging agar dia Tuhan tunjukkan kepada dia mengapa Tuhan taruh terus duri dalam daging itu supaya dia terus dalam keadaan lemah supaya apa supaya kuasa Tuhan turun menaungi dia dan terus kalau hari ini ada surah yang merasa lemah hari surah merasa tidak bisa surah merasa hidup surah kalah terus surah berkata Tuhan aku percaya kepada mu tapi kenapa hidupku tidak pernah mengalami yang enak kenapa hidupku terus mengalami persoalan demi persoalan maka saya ingin bagikan ini kepada saudara mungkin saya berkata mungkin aku kurang iman mungkin aku kurang percaya surah berapa banyak saudara setuju Paulus itu diantara kita rata-rata ya Paulus itu imannya jauh lebih kuat lebih besar daripada kita rata-rata siapa yang percaya terpercaya dan perhatikan orang yang imannya lebih kuat daripada kita menderita jauh lebih daripada kita jadi bukan persoalan kita kurang iman tetapi ada kehendak Allah yang indah di dalamnya dan ini yang indah seringkali Tuhan memakai kelemahan kita Tuhan memakai bahkan penderitaan kita untuk menjalankan maksud dan rencananya sebab waktu kita merasa tidak berdaya waktu kita merasa lemah disitulah kita menjadi corong disitulah kita menjadi saluran yang bersih dimana Allah bisa mengalirkan kuasanya dengan deras dan seringkali menghalangi kuasa Allah bekerja lewat kehidupan kita adalah kekuatan kita sendiri sebab kita merasa kita bisa merasa kita mampu sudah aku kita tetap berkata Tuhan aku berharap padamu tapi sebenarnya kita berharap dengan kekuatan kita sendiri tapi waktu kita benar-benar merasa kita tidak bisa disitulah seringkali Tuhan menunjukkan bahwa now it's my turn to show my power in you sekarang tiba waktuku aku menyatakan kekuatanku lewat kehidupan kita semua tersebut mungkin sudah ada pertanyaan wah kalau gitu berarti kita semua harus menderita seperti Rasul Paulus saya katakan tidak terlalu Tuhan punya maksud dan rencana untuk kita masing-masing tetapi satu hal yang kita mesti belajar dari perkataan Rasul Paulus ini adalah bahwa kita harus mengerti apa artinya kemenangan di dalam di dalam kebenaran firman Tuhan tidak selalu seraku kemenangan itu adalah dimana kita bisa bisa mengatasi semua persoalan seringkali seraku di dalam masa-masa yang sukar yang terus kita harus lewati disitu kita bisa melihat kemenangan tapi kemenangannya itu bukan kemenangan kita tetapi kemenangan Kristus lewat kehidupan kita apa itu nah ini yang kita mesti tahu apa kemenangan Kristus di dalam kehidupan Rasul Paulus di dalam kembali ke 2 Kedus Pasal 2 ayat 14 yaitu apa bahwa Allah memakai kehidupan Paulus Allah memakai kehidupan Paulus untuk membawa bau harum pengenalan akan Kristus itulah seraku yang Paulus masukkan dengan jalan kemenangan daripada Kristus bahwa Kristus dimuliakan lewat kehidupannya di tengah-tengah penderitaannya di tengah-tengah kehidupan yang sepertinya kalah kekalahan demi kekalahan tapi justru disitu Kristus dimuliakan ada bau harum tentang pengenalan Kristus yang muncul dari dalam kehidupannya apa yang Paulus masukkan dengan bau harum pengenalan Kristus tentu kita semua sudah sering mendengar kalimat ini mari biar kehidupan kita membawa bau harum akan Kristus jangan sampai nama Tuhan dipermalukan karena kehidupan kita mari hidup kita membawa bau harum akan nama Kristus tidak salah dan itu tepat sekali tetapi ada satu yang spesifik yang Paulus sampaikan disini apa yang dimaksud dengan dia membawa bau harum pengenalan akan Kristus dan untuk itu saudara kita harus baca dari apa yang menjadi komitmen Rasul Paulus di dalam pelayanannya sebagai Rasul di satu kerusus pasal yang kedua ayat yang pertama Paulus berkata kepada Jemaah di Korintus demikian ya satu kerusus pasal dua ayat pertama sebab ayat dua maaf satu kerusus pasal dua ayat yang kedua sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Kristus Yesus yang tersalib jadi saudara aku bau harum yang Paulus maksudkan pengenalan tentang Kristus adalah pengenalan tentang salib Kristus yang kita sering sebut dengan satu istilah yaitu Injil Gospel di dalam inti daripada Gospel dalam Injil adalah salib Kristus dimana dia mati untuk dosa-dosa kita dikuburkan dibangkitkan untuk keselamatan jiwa kita itulah bau harum yang Paulus bawa kemanapun dia pergi dan terus kalau kita bicara tentang tentang hal ini mengapa saudara aku ini kata bau harum di penting kita baca di dalam surat Ephesus pasal yang kelima surat Ephesus pasal 5 dan yang kedua demikian firman Tuhan hiduplah dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah perhatikan Kristus Yesus telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah jadi seraku waktu Kristus menyerahkan dirinya waktu Kristus mati di atas kayu salib dia mempersembahkan hidupnya dia mati untuk kita tetapi dia mempersembahkan hidupnya seraku waktu dia berkata ya Bapak ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku dia menyerahkan nyawanya dan dia mati seraku dan disitulah ada persembahan seraku kalau bicara soal persembahan korban bakaran di dalam perjanjian lama selalu ada binatang yang dibunuh binatang yang disembelih dan darahnya mengalir lalu ditaruh di atas persembahan demikian Yesus mempersembahkan tupunya sendiri dan dia menjadi persembahan yang harum kenapa kalau ada persembahan yang harum ini penting ini penting sekali saya ingin kita mengerti sungguh-sungguh bukan sekedar oh ya Kristus mati dia menjadi salib Kristus membawa persembahan yang harum tapi ada satu yang signifikans yaitu begini kalau lihat di dalam kitab penjadian pasal yang ke-6 pasal yang ke-7 pasal ke-8 tentu disitu ada satu kisah yang luar biasa kisah yang tasiat sekali yang namanya Airbah yang terjadi pada zaman seorang yang bernama Nuh pada waktu itu dunia penuh dengan orang-orang jahat dan Tuhan berkata bahasa Inggrisnya secara singkat enough is enough sudah cukup aku tidak bisa teruskan aku akan lenyapkan semua ini tapi aku akan membangun manusia yang baru bangsa yang baru lewat orang-orang yang dia berkenan yaitu Nuh dan keluarganya dan karena itu Tuhan suruh Nuh bangun batra Nuh bangun waktu yang cukup lama puluhan tahun akhirnya semua masuk dalam batra Nuh istrinya ketika anaknya laki-laki dan ketika menantunya dan semua binatang-binatang dia masuk dalam batra dan pintu ditutup dan tingkap-tingkap langit dibuka hujan turun dan hujan turun dengan begitu deras begitu lama sampai seluruh bumi tertutup dengan air dan semua manusia dan makhluk yang ada di dalamnya mati ala mengutuk dunia ini karena dosa mereka nah waktu air batu surut di pasal 8 maka Nuh keluar dari batra itu lalu di jadian pasal 8 ayat 20 dikatakan dia mengambil dari binatang yang dia bawa binatang yang tidak haram dan diambil beberapa ekor dari burung yang tidak haram dan dia persembahkan sebagai korban bakaran di atas mesbah Tuhan tentu surat aku binatang itu disembeli lebih dulu binatang itu mati lebih dulu lalu dipersembahkan kepada Tuhan ya korban bakaran dan asapnya naik ke atas nah ayat 21 perhatikan ketika Allah mencium persembahan yang haram itu ketika Allah mencium persembahan daripada Nuh itu bukan soal daging apa yang bikin bikin bukan seraku tapi persembahannya itu yang berbau haram di harapan Tuhan maka berfirmanlah Tuhan dalam hatinya perhatikan aku tidak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia sekalipun timbulkan hatinya adalah jahat secara-cara secara-cara mengerti kisah ini Paulus berkata waktu Kristus mati di atas kayu salib itu menjadi persembahan yang harum di harapan Tuhan dan saya percaya seperti waktu Allah mencium persembahan Nuh dia berkata aku tidak akan kutuk lagi manusia demikian juga waktu dia mendapatkan persembahan daripada Kristus yang jauh lebih mulia daripada persembahan Nuh saya percaya Allah berkata dalam hatinya aku tidak akan mengutuk manusia lagi karena dosa setiap mereka yang percaya kepada Yesus tidak lagi di bawah kutuk tetapi di bawah keselamatan di bawah kehidupan yang kekal bau harum daripada salib Kristus itu benar-benar signifikan di harapan Tuhan signifikan di harapan Tuhan sampai Tuhan berkata tidak akan lagi aku mengutuk tidak lagi aku menghukum setiap kita yang percaya kepada Yesus tidak lagi di bawah penghukuman no condemnation for those who are in Christ Jesus hallelujah dan Paulus berkata untuk inilah aku bersyukur kepada Tuhan karena bukan hanya Allah memanggil aku yang dulu aku adalah musuhnya sekarang aku menjadi tawanannya dibawa masuk di dalam keselamatan menjadi bagian daripada kemenangannya tapi hidupku dipakai untuk menyebarkan bau harum keselamatan lewat berita Injil lewat berita salib Kristus setelahku mereka seharga di Indonesia juga mengalami yang di alam Rasul Paulus sehingga sudah bisa satu kali bersyukur kepada Tuhan setelah kita bersyukur untuk untuk kesehatan itu baik kita bersyukur untuk makanan yang kita terima kita bersyukur untuk rumah untuk mobil untuk pekerjaan untuk semua untuk anak-anak yang baik kita bersyukur semua itu it's all good tapi buat saya yang terbaik adalah ketika kita bisa bersyukur Tuhan kau pakai hidupku untuk aku boleh membawa bau harum akan Kristus salib Kristus Injil itu kepada orang-orang lain dan seru-seru itu sebabnya Paulus berkata di dalam ayat yang ke-15 dua keruntus pasal yang ke-2 ayat 15 dia berkata demikian sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus bagi Allah kami adalah bau yang harum seru-seru saya mau berhenti pada kalimat itu saya ingin sampaikan kepada seru-seru semua buat Paulus yang terutama adalah kehidupannya membawa bau harum bagi Allah bagi Allah bukan bagi manusia bagi Allah nomor satu saya ingin sampaikan kepada seru-seru semua semua jemaat disini semua pelayan Tuhan disini dan saya rindu satu kali semua jemaat menjadi pelayan Tuhan sederhaku semua jemaat kita melayani Tuhan sebab kalau kita tidak melayani Tuhan siapa yang kita layani oke tapi kalau kita melayani Tuhan sederhaku marilah kita sungguh-sungguh melayani Tuhan dan yang yang terpenting dari pelayanan kita kepada Tuhan adalah setiap apa yang kita lakukan membawa bau harum di hadapan Tuhan oke kita sering berdoa Tuhan kalau saya tidak tahu saya dulu waktu waktu di gereja saya dulu seringkali Tuhan kami sudah banyak memuji penyembahan kau biar pujian kami penyembahan kami menjadi dupa yang berbau harum ya saya pernah dengar ya berdoa seperti itu oke dan itu benar suratku artinya apa semua yang kita lakukan kita ingin satu hal berbau harum di hadapan Tuhan tetapi saya ingin kita mengerti benar-benar ini secara spesifik spesifik bukan general spesifik apa yang benar-benar membawa bau harum di hadapan Tuhan hanya satu yaitu kalau kita membawa bau harum akan injil salib Kristus itu yang berbau harum di hadapan Tuhan itu yang paling berbau harum di hadapan Tuhan kalau pelayanan kita membuat orang mengenal salib Kristus mengenal keselamatan dalam Kristus itu yang membawa bau harum di hadapan Tuhan bukan membawa pengenalan akan kemampuan kita membawa pengenalan akan bakat kita talenta kita skill kita performance kita suara kita yang bagus fasih lidah kita elegance eloquence semua yang tidak membawa orang mengenal akan salib Kristus itu bukan bau harum di hadapan Tuhan karena itu apapun yang saudara lakukan dalam pelayanan di gereja ini ingat satu hal yang membawa bau harum dan kalau itu menjadi kerinduan saudara bau harum akan mengenalakan Kristus itu yang berkenan kepada Tuhan dan sebabnya Rasul Paulus berkata bahwa aku tidak mencari perkenanan dari manusia aku mencari perkenanan daripada Allah saja tetapi untuk siapa bau harum itu bukan hanya untuk Allah tapi bau harum itu harus dibawa kepada manusia sebab manusia yang lain perlu mencium bau harum akan Injil Kristus mereka perlu mengenalkan Injil Kristus sebab itu Paulus berkata di dalam 2.15 ini dia berkata bahwa bau harum dari Kristus yang di depan Allah itu juga dibawa di antara manusia dan dia berkata ada 2 kelompok manusia sama-sama mencium bau harum itu yaitu mereka yang diselamatkan dan mereka yang binasa di antara 16 kemudian dia berkata begini dan 2 kelompok manusia ini waktu mereka mencium bau harum itu artinya waktu mereka mendengar berita tentang Injil berita tentang salib Kristus maka mereka akan punya 2 respon yang berbeda yang 1 mereka berkata yang diselamatkan maka mereka akan mencium bau yang harum di antara 16 tetapi buat mereka yang binasa mereka akan mencium bau busuk saya masih ingat beberapa puluh tahun yang lalu saya berkata beberapa puluh tahun yang lalu jangan punya kesan saya sudah begitu tua tapi memang ini beberapa puluh tahun yang lalu waktu saya masih ada di Surabaya ada satu kali ada satu teman saya datang ke rumah kemudian kami sama-sama ke gereja dan karena saya jalan di sampingnya saya itu mencium bau parfum yang dia pakai dan saya tahu ini parfum baru tapi terus terang saya kurang suka baunya itu menyengat kalau saya pakai bahasa saya itu baunya langu saya kemarin saya cari bagaimana menjelaskan langu cuma satu saya menemukan di internet itu bau seperti kepik hitam jadi saya tidak senang bahunya kamu pakai parfum apa saya ngomel ke dia lalu dia bilang ini parfum ini dia sebutkan satu parfum di sana dan harganya ini mahal saya tidak mau sebutkan namanya dan tidak perlu tanya saya parfum apa itu selesai kebaktian tapi saya tidak senang bau waktu sampai di gereja ketemu dengan pacar saya waktu itu namanya Elizabeth jadi istri saya tapi dia bilang gini enggak enak kok baunya enak aku suka saya bilang enggak aku enggak suka beberapa puluh tahun kemudian saya iseng di internet saya cari best men's perfume perfume terbaik untuk pria eh kaget merah itu keluar dan parfumnya ratingnya tinggi sekali 4,7 4,8 dari 5 dan yang review banyak sekali saya langsung tanya what is wrong with me ini apa yang salah dengan saya kok sampai saya baunya itu busuk baunya itu enggak menyenangkan dan itu yang Pakalus mau ceritakan terlihat parfum yang sama bisa dicium oleh dua orang kesan yang berbeda di pingga juga Paulus berkata salib Kristus itu salib yang sama diberitakan injil yang sama diberitakan bisa diresponi oleh dua orang oleh orang yang berbeda dengan respon yang sangat berbeda saya mau sampaikan tiga kebenaran yang saya ingin semua mengerti kebenaran nomor satu secara kalau injil kebenaran injil keselamatan yang benar the true gospel tentang salib Yesus diberitakan orang tidak bisa netral terhadap berita itu orang harus punya respon yang kontras yang satu berkata wow luar biasa oh Tuhan terima kasih mereka begitu satu secara mereka merasa ada sesuatu yang menghidup yang berkata apa itu mereka bisa apa itu yang lain bisa apa itu yang satu receive yang lain reject dan terus secara jemaat di korintus itu juga seperti itu orang-orang di korintus juga seperti itu waktu mereka mendengar salib kristus Paulus berkata salib kristus 1 korintus pasal 1 18 Paulus berkata begini bagi orang-orang yang binasa salib kristus adalah berita yang isinya kebodohan bahasa inggrisnya foolishness itu berita yang bodoh kenapa kenapa bagaimana mungkin bagaimana mungkin kita bisa diselamatkan dengan percaya kepada orang yang digantung di atas kayu salib kalau kita bicara salib hari ini karena kita sudah christianized maka salib itu bicara sesuatu yang sakral salib itu bicara sesuatu yang religious tapi pada zaman abad-abad pertama salib itu bicara tentang tempat eksekusi salib itu bicara tiang tempat orang ditembak mati tiap kursi listrik tiang gantungan dan lain-lain dan Paulus berkata bagaimana dan orang Korintus berkata bagaimana aku bisa selamat masuk surga dengan percaya orang yang dihukum mati that's not make sense karena itu mereka berkata ini berita yang bodoh dan Paulus berkata justru itulah ala memakai yang dianggap bodoh oleh dunia ini untuk membawa keselamatan sebab itu Paulus berkata pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang binasa tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan adalah kekuatan Allah Paulus berkata Injil adalah kekuatan Allah menyelamatkan setiap orang yang percaya seterusnya dan sampai hari ini Injil itu tidak mudah diterima Injil yang benar tidak mudah diterima sebab apa Injil berkata kita semua ini adalah orang berdosa yang tidak ada sesuatu yang baik sedikit pun dalam diri kita bahkan yang kita anggap baik yang kita anggap salah di hadapan Tuhan itu seperti kain kotor dan kita hanya bisa selamat karena kita datang sebagai orang yang miskin orang yang benar-benar bangkrut habis semuanya kita datang hanya sebagai orang berdosa yang minta belas kasihan benar-benar menghancurkan dignity kita menghancurkan harga diri kita sebagai manusia dan tidak banyak orang yang menerima itu tidak banyak orang yang mau datang saudara kubara Yesus berkata Lord I'm sinner I'm really sinner I need you to save me banyak orang lebih suka melihat Allah itu membantu kita daripada menyelamatkan kita ya saya memang tidak bisa sempurna karena itu Allah harus melengkapi sempurna dalam diri saya tapi Injil bukan seperti itu Injil bukan saudara Allah itu menetapkan nilai 100 dan kita bisa sudah dapat 30 Allah tambah 70 0 Injil berkata kita benar-benar total gagal 0 dan 100 itu semua nilai daripada Allah karena kebenaran Kristus yang diberikan kepada kita dan karena itu saudara buat orang-orang yang berkata saya saya tentu bukan orang sempurna tapi saya bukan juga orang yang yang jelek-jelek amat Injil tidak bisa mereka bisa terima dan Paulus berkata hanya mereka yang kecil mereka merasa miskin bahkan mereka merasa sakit mereka bisa menerima Injil itu bagaimana dengan saudara apa respon kita terhadap Injil itu poin yang pertama poin yang kedua kalau kita melihat di dalam tadi saudara ku ayat 15-16 dari 2 kudus pasal 2 poin yang kedua begini Paulus berkata begini Injil itu waktu diberitakan oke ya waktu parfum itu saudara ku disebarkan maka yang diselamatkan itu akan mencium bau yang harum tapi yang akan binasa akan mencium bau yang pusuk bau kematian ini satu yang 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 penting penting yang diperhatikan pada saudara karena kalau kita membaca di dalam nanti kita kembali 2 kudus pasal 2 16 tapi saya ingin kita pergi ke di Roma pasal 10 ayat 9-14 kalau saya membaca Roma pasal 10 9-14 dikatakan begini Injil itu harus diberitakan lalu orang mendengar lalu mereka mendengar lalu mereka percaya dan diselamatkan jadi mereka mendengar dulu lalu mereka diselamatkan karena mereka percaya kepada pemberitaan Injil oke dan itu kebenaran firman Tuhan tetapi setelah Allah menyampaikan sesuatu yang lebih dalam daripada itu satu level lebih dalam daripada itu di dalam 2 Korintus pasal 2 16 ini dia berkata begini waktu Injil diberitakan ada yang menerima ada yang menolak ada yang tidak bau harum ada yang bau busuk siapa itu yang menerima itu sebagai bau harum adalah mereka yang sedang diselamatkan being safe artinya apa artinya apa artinya kalau saudara dan saya hari ini mendengar Injil kita berkata Tuhan terima kasih aku terima aku percaya ini artinya Allah sudah lebih dulu menyelamatkan saudara dengan membuka hati saudara untuk bisa menerima Injil karena dengan pikiran kita sendiri dengan pikiran kita sendiri kita tidak akan bisa menerima Injil sebab berita Injil adalah kebodohan karena itu Allah sudah bekerja bersama waktu Injil diberitakan dia sedang menyelamatkan kita dengan membuka hati kita untuk mencium bau harum daripada Injil karena itu saya ingin sampaikan kepada saudara waktu saya mengenal ini kebenaran ini saya bersyukur kepada Tuhan bukan hanya untuk Yesus yang mati buat dosa saya tetapi buat Allah yang membuka hati saya sehingga bisa melihat bahwa dia mati buat saya dan saya bisa percaya kepada dia sudah berapa banyak sudah punya teman yang mungkin sudah merasa mereka lebih baik daripada saudara saya punya banyak teman yang saya rasa mereka lebih baik tapi mereka tidak mau percaya kepada Injil kenapa saya bisa percaya kenapa mereka tidak apakah saya lebih baik daripada mereka apakah karena saya dilarikan dari Kristen pada akhirnya saya mengerti kebenaran firman Tunis dan Rasul Paulus berkata if you can believe in the gospel of the cross of Jesus is because you have been saved by God kita syukuri untuk percaya kepada Injil pun itu adalah kasih karunia daripada Tuhan haleluyah yang ketiga kita bicara dari 2 versi 2 15 16 tadi maka saya ingin encourage kepada kita semua mari kita tidak pernah putus asa untuk memberitakan Injil ada yang menolak banyak yang menolak tapi pasti ada yang menerima sebab Allah tidak pernah berhenti untuk menyelamatkan sampai nanti Yesus datang kembali secara tentu ingat perumpamaan tentang penabur di Matius Pasal 13 penaburnya itu kan jalan dia naburkan ayatnya berkata begini kan saya ingat ayatnya ada seorang penaburnya pergi keluar untuk menabur dan dia memilih tanah dimana dia akan tabur dia tidak memilih tanahnya ditaburin semua dia tidak tahu kemana yang akan tumbuh dia tabur semua ada tanah yang keras tepi jalan ada tanah yang berbatu ada tanah bersemak duri tapi ada tanah yang baik seterusnya kita tidak bisa menentukan siapa orang yang terima siapa orang tidak akan beritakan saja dan percaya Tuhan yang bekerja Tuhan yang buka hati mereka Tuhan yang menyelamatkan haleluya saya waktu dulu masih mudah sekarang tentu tambah mudah saya sering dengar istilah mari kita menangkan jiwa siapa pernah dengar istilah itu mari kita menangkan jiwa hari ini saya tidak pakai istilah itu lagi kenapa tugas saya bukan menangkan jiwa tugas saya memberitakan Injil yang menangkan jiwa itu Tuhan Tuhan yang menang his victory not my victory dan karena itu karena itu Paulus berkata karena berita Injil itu bisa diterima dan bisa ditolak maka aku tidak mau merubah berita Injil itu kalau ditolak ya biar ditolak kalau ada yang mau terima ya itu kemurahan Tuhan dan Paulus pernah alami itu mari kita baca cepat saja saya minta waktu sedikit untuk menjelaskan mari kita baca dari apa yang di alami Rasul Paulus di kisah Rasul Pasal 13 oke cepat ya kisah Rasul Pasal 13 ayat 44 oke pada hari sabat berikutnya datanglah hampir seluruh kota berkumpul untuk mendengar firman Allah akan tetapi ketika orang Yehudi melihat orang banyak itu penuh mereka dengan iri hati sambil menghujat dan membantah apa yang pasti Injil Yesus Kristus Injil tentang Salib Kristus mereka bantah Injil itu orang-orang Yehudi oke ayat 46 tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata memang kepada kamulah firman Allah harus beritakan lebih dahulu tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain dan Paulus berkata sekarang aku pergi kepada bangsa-bangsa lain sebab kamu sudah menolak Injil itu Paulus berkata tidak apa-apa kamu tolak sekarang kami pergi ke bangsa-bangsa lain kita lompat ayat 48 mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah siapa mereka itu bangsa-bangsa lain jadi bangsa-bangsa orang-orang Yehudi menolak membantah saudara Paulus berkata aku pergi ke bangsa-bangsa lain dan waktu firman Tuhan diberitakan kepada bangsa-bangsa lain mereka bergembiralah dan mereka memuliakan firman Tuhan dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya benar dikatakan liverman Tuhan ini siapa yang menerima Injil adalah orang-orang yang Allah selamatkan mereka dengar berita Injil karena itu saudara-saudara Paulus berkata aku tidak akan mau berubah berita Injil sebab-bapa hanya Injil yang benar bukan Injil yang senang ditengar oleh telinga manusia tapi Injil yang benar itu yang membawa bau harum di harapan Tuhan di harapan manusia baunya bisa harum bisa busuk tapi kalau ingin nomor satu tetap bau harum di harapan Tuhan karena itu saudara-saudara di dalam ayat terakhir kita baca di 2 Korintus Pasal yang keempat maaf kita baca dulu saudara-saudara di 2 Korintus Pasal 2 ayat 17 itu sebabnya Rasul Paulus berkata dia ayat 17 dia berkata begini kami tidak sama dengan orang-orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah bahasa Inggrisnya pedal the word of God kata pedal itu saudara-saudara kalau saya lihat dalam bahasa Inggris kata pedal itu artinya adalah satu perbuatan trik satu tipu muslihat untuk membujuk customer supaya bisnis itu mendapat keuntungan itu kata pedal dipakai itu seperti itu jadi sesuatu yang dilakukan sehingga customer tergiur lalu mereka beli dan bisnisnya dapat keuntungan tapi customernya rugi seorang tentu sering dengar ya ada jala produk palsu seorang sering dengar ya namanya investment penipuan investasi penipuan seorang semua yang palsu semua yang menipu itu pasti apa menarik susu kalau tidak menarik bagaimana orang bisa tertipu demikian juga Paulus berkata banyak orang-orang yang memalsukan firman Allah supaya apa orang mau terima padahal yang mereka beritakan bukan firman Allah dan yang dapat keuntungan adalah yang bicara secara-secara pemalsuan injil itu bukan penemuan abad 20-21 dari abad pertama sejak injil yang hasil itu muncul sudah ada injil palsu saya tidak perlu sebutkan saudara ku kenapa itu tetapi pada dasarnya adalah begini injil-injil yang palsu adalah injil yang mengutamakan kepentingan dan kesenangan daripada diri kita dan membuat dan saudara ku melayani ya keinginan daripada orang banyak karena mereka dianggap sebagai konsumen saudara tahu istilah dalam marketing customer adalah raja konsumen adalah raja dan saudara-saudara kalau konsumen sudah jadi raja maka bukan lagi injil kerajaan yang diberitakan bukan kristus jadi raja tapi manusia yang jadi raja sebenarnya Paulus berkata pada hari terakhir banyak orang akan kumpulkan orang untuk menganggil guru-guru yang menyerangkan telinga mereka dan Paulus berkata aku tidak akan pernah melakukan itu aku tetap setia dengan injil kebenaran kalau injil itu ditolak biarlah itu ditolak tapi aku yakin pasti ada yang menerima sebab Allah masih menyelamatkan aku sampai hari menyelamatkan manusia sampai hari ini huji Tuhan terus-terus itu sebabnya Paulus di dalam kehidupannya sebagai tawanan kristus dia berkata aku tetap melihat kemenangan demi kemenangan terjadi lewat penderitaanku kemenangan tetap terjadi yaitu apa injil diberitakan dan orang diselamatkan itulah kemenangan yang buat aku bersuka cita bukan kemenangan tapi kemenangan kristus sebab hidupku bukan tentang aku lagi it's not about my victory but about Christ victory saya rindu secara ku kita semua hari ini boleh punya kerinduan yang salah sehingga kalau kita bicara tentang kemenangan kita bersyukur untuk kemenangan buat kita pribadi tapi maukah kita merindukan kemenangan untuk kemuliaan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan dan itu ragu yang menjadi yang terutama di dalam kehidupan kita semua dan poin yang terakhir adalah bagaimana kita bisa kita bisa mengalami bau harum daripada salib kristus adalah satu bagaimana kita bisa menyebarkan bau harum salib kristus satu kalau kita sendiri sudah mencium bau harum itu dan saya berdoa biar setiap kali saya mendengar berita injur saya mendapatkan bau harum di dalam roh saudara dalam hati saudara saya berkata oh Lord Jesus how great is your love how amazing is your grace amin mari kita bangkit bersama-sama saya berdoa bau harumnya just a short prayer doa yang singkat tapi saya tetap percaya hari ini Allah pun bekerja lewat firmannya dan saya tidak ingin memaksa atau memengaruhi hati saudara sedikit pun tapi kalau ada saudara ini dengar firman Tuhan berkata Tuhan aku tahu you speak to me you speak to my heart biar hari ini aku mencari kemenangan yang ada dalam Kristus bukan kemenangan yang membuat hidupku jadi enak tapi kemenangan yang membuat Kristus dimuliakan dan bau harum itu yang aku sudah terima yang aku sudah nikmati selama ini boleh juga dinikmati oleh orang lain lewat kehidupanku tutupkan kepala setara pejangkan mata setara semua saya mau berdoa khusus buat setara-setara hari ini tahu ada panggilan Tuhan buat setara semua saudara mau berkata Lord thank you for the victory terima kasih buat kemenangan dan berkata persoalan yang aku hadapi dalam hidup ini tapi aku rindukan kemenangan lebih lagi yang aku bisa bersyukur yang terjadi dalam firman saudara boleh angkat tangan saudara saya mau berdoa buat setara semua Bapak di surga setiap tangan yang terangkat Tuhan it's not a human's decision aku berdoa biar ini bukan keputusan emosional ini keputusan yang benar-benar lahirkan mereka tahu benar-benar gak berbicara dan memanggil mereka mereka boleh berjalan di dalam jalan kemenangan walaupun kami harus menjadi tawanan kami gak lagi bebas tapi kami tahu di dalam ketertawanan kami kami menemukan kasihmu dan kami menemukan kemenangan dalam engkau namanya hanya bisa berdoa kami menterakan firman ini biar setiap tangan yang terangkat hari ini kau menjama hati mereka kau bekerja dalam hati mereka dan mereka boleh berkata Lord I'm your servant Tuhan aku hambamu aku tawananmu pakai aku seperti yang kau mau with everything through everything lewat semuanya hidupku yang kurindukan bau harum makan Kristus selamat menikmati